Untuk membentuk garis pengaruh sebuah geser di suatu titik menggunakan prinsip Muller-Bresslow, kita perlu memotong bagian struktur tersebut menjadi dua bagian di lokasi yang kita kendaki, kemudian kita aplikasikan geser sesuai dengan arah positif. Sehingga potongan di C ini akan terlihat begini, bagian ini akan berputar di titik B ketika kita berikan geser positif mengikuti arah jarum jam, demikian juga yang ini bagian CD, kalau kita geser ke atas, dia itu akan mengikuti pola seperti begini. Nah, pola yang tercipta tersebut yang ditandai dengan garis blok atau balok yang warna hijau terang sekarang ini, itulah bentuknya dari influence line di PC tersebut. Jadi, pola itu sendiri merupakan influence line-nya. Nah, selanjutnya, untuk geser, ini diesumsikan sudut yang terbentuk di kiri dan kanan struktur yang di PC tersebut harus sama. Ini dengan ini harus sama. Jadi, delta kalau ini teta maksud saya, teta sudut yang dibentuk CD, ya, itu harus sama besarnya dengan delta, sorry, teta A, B, C. Itu konsep yang harus diingat. Nah, gunanya untuk apa? Sehingga nanti kita untuk mencari nilai dari mana dapatnya 3 per 4 di posisi ini. Tadi kalau kita sudah tahu bentuknya sesuai dengan deformasinya, dan ini berapa nilainya, itu kita cari menggunakan prinsip ini. Jadi, kalau kita menggunakan segitiga, kalau ini teta, ini juga teta berarti, ya, ya, kan. Tadi ingat bahwa tangan teta itu didekati dengan sama dengan teta. Jadi, kalau teta CD, itu kan berarti dia ini suatu tinggi ini, ya, tinggi katakan ini, apa ya, katakan ini X, ya, ini Y, ya, kan. Sehingga, berarti teta CD adalah tangan, ya, maksud saya, X dibagi panjangnya 15. Ya, enak. Nah, kemudian, teta ABC, kalau ini adalah teta, ini juga teta, ya, dan ini juga teta, menggunakan panjang yang segini, ya, yaitu 5. Sehingga, sama dengan Y per 5. Ya, kan. Sehingga, dari kedua ini, berarti X per 15, teta CD, itu harus sama dengan Y per 5, teta yang ada di ABC. Dan kita tahu bahwa penjumlahan X tambah Y, itu harus satu. Nah, dari sinilah kita akan mendapatkan nilai. Kalau kita solve yang persamaan ini, dengan persamaan ini, kita akan dapat X-nya itu 3 per 4, dan Y-nya 1 per 4. Sehingga total ini adalah 1, dan Y-nya, dan X-nya 3 per 4, dan tentunya tanda minus ini adalah berarti dia di sebelah bawah, ya. Nyatakan dia geser yang negatif. Dengan cara yang sama, kalau ini 1 per 4, dan karena sudutnya sama, dan panjangnya juga A ke B itu sama, ini nilainya akan 1 per 4 juga, tapi positif, karena dia berada di atas garis 0-nya untuk geser, ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, metode Muller-Bresselow ini untuk menggambarkan influence line atau garis pengaruh sebuah geser. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana prinsipnya untuk menggambarkan garis pengaruh sebuah moment. Jadi, Muller-Bresselow mengatakan tetap prinsipnya sama, jadi ini daerah ini akan kita potong dulu, ya. Kita potong, bayangkan itu sudah menjadi 2 bagian, ya. Setelah bagian tersebut kita potong, lalu momen di daerah tersebut kita hilangkan, karena kita mau mencari momennya, ya. Sehingga ketika ini kita hilangkan momennya di sini, berarti ini kan jadi sendi dalam. Titik C tersebut. Nah, begitu dia jadi sendi dalam, lalu untuk momen yang kita aplikasikan adalah rotasi, ya. Rotasi, jadi kalau ingat, convention-nya, aturannya untuk momen positif adalah seperti begini, kan. Untuk sebelah kiri, ini untuk sebelah kanan. Akan menyebabkan muka tersenyum, ya, kalau itu. Nah, kalau bayangkan titik C ini, ya, adalah sendi dalam, lalu kita putar sebelah kiri, berlawanan benar jam, dan ini kita putar searah dengan jarum jam. Bagaimana kira-kira bentuk balok A, B, C ini jadi, atau A, C, B. Ini kan akan berputar di sini, dia. Bagian itu akan menjadi seperti begini. Enak. Dan bagian yang tanahnya, tentunya juga akan berputar di B. Ya, ini saya gambarkan dia, ya, ini sendi dalamnya. Sebagai ilustrasi saja, ya. Nah, ini kan buat begini, kan. Nah, sekarang mungkin kalian sudah bisa tebak. Itulah influence line untuk momen di titik C tersebut. Menurut Mular Breastow. Sederhana bukan? Dan memang benar kalau kita verifikasi dengan cara static equilibrium, akan ketemu bentuk seperti begitu. Ya, ini tadi kita jadikan hinge. Baru momennya kita lepas. Dan itu pula lah bentuk dari influence line-nya. Dan ini, untuk mencari nilai-nilai yang lain untuk momen. Jadi kalau ini tadi batang AC tadi, ya. Kalau kita batang AC ini, kita perpanjang begini, ya, bayangkan. Dan ini batang CB. Nah, sudut yang terbentuk antara keduanya, ini, ya, sudut ini, satu. Ya, itu jadi syaratnya. Untuk menggambarkan influence line moment. Itu gunanya untuk kita mendapatkan berapa sih momen di sini, atau berapa sih nilainya ini. Ya, berapa sih nilainya yang ini, untuk kita bisa mendapatkan nilainya. Nah, di sini kita harus sedikit berbain dengan geometri dan sudut, supaya kita bisa mendapatkan berapa sih tingginya ini. Tingginya itu adalah nilai momen di influence line-nya. Jadi nanti influence line-nya akan berbentuk, geometrinya akan seperti yang terlihat di sini, dan nilainya 5. Dari mana dapat 5-nya ini? Kita harus sedikit paham dengan geometri. Jadi kalau saya kasih garis horizontal di sini, ya, kalau ini, saya gambarkan sudutnya ini, ini dengan ini akan sama, kan? Sudut di A, secara geometri, karena ini adalah garis horizontalnya. dan kemudian sudut ini apa? Sudut yang ini. Ini teta A, ya. Sudut yang ini adalah sama dengan sudut ini. Sekarang geometri, ya. Ini sudut ini, sama dengan sudut yang ini. Katakan itu. Kata B. Ya, itu yang harus dipahami. Sehingga kalau kita jumlakan, teta A dan teta B tadi, syaratnya harus satu. Ini tadi ya. Ini syarat. Menurut Muller-Bresselow, itu harus satu. Supaya kita ketemu nanti, yang berikut selainnya. Nah, sekarang kita harus lihat dengan cermat, bahwa sudut A dan sudut B itu, menghadap ke sisi yang sama, yaitu sisi delta-nya. Iya, kan? Jadi kalau sudut A, itu adalah delta per, berapa ini? 10, kan? Dan ketepatan juga, B-nya adalah, sama, ini delta per 10, tambah delta per 10, sama dengan 1. Jadi dari sini, 2 delta, sama dengan 10. Delta itu, 5. Nah, inilah dapatnya, 5 itu, dari perbandingan geometri, dan sudut-sudutnya. Tentunya kalau ini 5, ini 10, maka sudut A itu adalah setengah, sudut di B juga, setengah. Jadi demikian proses, mendapatkan, influence line, menggunakan metode, atau prinsip-prinsip, yang dikemukakan, atau diusulkan, oleh Muller-Bresselow ini. saya sudah menjelaskan, bagaimana, implikasinya, atau aplikasinya, untuk moment, untuk geser, dan untuk reaksi perlapakan. Mudah-mudahan bisa dipahami, sebelum saya pindah kepada, proses, menggunakan, influence line, untuk keperluan mencari, nilai maksimum, saya akan mau, masih memberikan beberapa contoh, menggunakan, Muller-Bresselow ini, supaya semakin mantap, karena ini, menurut saya, cukup mempercepat kita, mendapatkan influence line, tapi, untuk balok saja ya. Oke, ini, satu contoh. Jadi, ini kita punya, balok, sederhana, dengan overhang, di sebelah kiri, dan sebelah kanan, dan tujuannya adalah, mencari, influence line, untuk perteaksi vertikal, di titik A ini. Dan, itu berarti, kalau ini, kita bayangkan, kita lepas ya, strukturnya ini, terus kita dorong ke atas, jadi, disimulasikan seperti ini. Jadi, bayangkan, kalau ada roller yang bisa ke atas, kita dorong, strukturnya, dan garis putus-putus ini, adalah bentuk yang tercipta, karena di sini adalah, roll ya, sedikit, ada memiliki, kemampuan, bebas untuk berotasi, sehingga, bentuk garis putus-putus ini, itulah, influence line, untuk reaksi, di A, vertikal ya. Kita, kasih yang lain, misalkan begini, yang kita ingin cari adalah, reaksi, lagi-lagi ini reaksi, A-nya itu di sini, di sini ada sendi dalam, ya, ini, sendi dalam, ya, dan ini ada sendi biasa di sini, dan kemudian, dibayangkan, di A itu, kembali kita lepas, dan dia free move ke atas, ya, kita dorong dia ke atas, maka ini, bagian ini akan naik, dan karena di titik sini, ada sendi dalam, dia bisa juga berputar, sehingga, karena harus kembali ke posisi sini, karena itu adalah sendi, dan dia kembali ke sini, dan bentuk yang tercipta, itu adalah influence line-nya. Selanjutnya, kalau ini bagaimana? Kalau kita mau mencari, reaksi perletakan di A, A-nya yang kita lepas, ya, A-nya yang kita lepas, reaksi perletakan vertikalnya, tapi dia, masih juga, memampu memikul momen, jadi seperti kira-kira ada, roll di sini, di perletakan A, dan kita, ini, dia masih memiliki jepit di sini, ya, tapi dia bebas secara vertikal, kita dorong dia ke atas, karena dia masih ada jepit, ini akan berotasi, berpindah translasi ke atas, dan itulah, bentuk influence line-nya, ya, itu untuk reaksi, sekarang untuk geser, ya, geser di A, eh, ini geser kita mencari, digeser di B, ya, geser di B, tadi konsepnya untuk geser gimana? Kita belah, strukturnya ya, belah dua, lalu bagian yang kiri, akan kita kasih, geser ke bawah, mengikuti konferensi positifnya, yang kanan ke atas, maka kalau ini kita geser ke atas, ke bawah, dan karena ini terkunci di sini ya, ini ada roll di sini, dan ini ada sendi, ya, bagian ini nggak akan bisa bergerak, terkunci dia ya, ya, tentunya bayangkan tadi kan selalu kita anggap, baloknya itu cukup rigit, jadi dia tidak bisa melengkung seperti begini, ya, dia rigid, jadi nggak mungkin dia bisa berpindah, karena dia rigid, ini tidak berlaku ya, dia akan rigid seperti begini, makanya yang berpindah hanya bagian sini saja, itulah dia influence line untuk geser di B. Lanjut, kalau ini, gesernya di titik B sini, bayangkan kamu di daerah sini, kita lepas dia, ya, kemudian, ini kita dorong ke bawah, akan berputar di sini, ya, karena ini sedi dalam, ini akan begini ya, begini di sini, dan akan kembali ke sini, dan ini ke sini, ya, tentunya ada perbedaan di sini ya, tapi dianggap dia vertical seperti begini, dan itulah bentuk influence line untuk geser di B. Sudah semakin bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa semakin dipahami, satu lagi untuk geser, nah, kalau geser seperti ini bagaimana? moment di titik B, eh, geser di titik B. Ini sebuah cantilever. Nah, ini kita belah dia, di sini, kita belah dua, yang ini kita paksa geser, tapi nggak bisa geser, karena ini jepit, dan dia tidak bisa berotasi, dan dia ini rigid, harus rigid ya, asumsinya, ini nggak bisa pindah sebelah sini. Yang pindah itu hanya sebelah kanannya, digeser ke atas, untuknya seperti inilah influence line-nya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.